Presiden Jokowi Dodo sebaiknya mencopot biang kerok wacana penundaan pemilu yang berujung kepada kegaduhan di ranah publik bahkan menjadi masif aksi demonstrasi dari mahasiswa yang menolak wacana itu. Terjadi ekskalasi masif gerakan mahasiswa baik di tingkat pusat sampai di daerah berkaitan penolakan terhadap wacana penundaan pemilu dan wacana Presiden tiga periode. Karena memang ini mengangkangi konstitusi kita bahwa jabatan Presiden itu adalah dua periode. Semakin panasnya peta gerakan mahasiswa beberapa hari yang lalu yang awalnya menyasar istana pada tanggal 11 April untuk menolak wacana penundaan pemilu itu yang akhirnya Presiden Jokowi Dodo mengumumkan secara tegas bahwa pemilu tetap digelar pada tanggal 14 Februari 2024 dan akhirnya mahasiswa mengalihkan demo ke DPR RI. Kita tidak tahu nasib pemerintahan Jokowi jika tidak ada penegasan oleh Presiden Jokowi sebelum demo besar-besaran pada tanggal 11 April 2022 oleh mahasiswa itu. Jadi karena kegaduhan ini dipanti oleh tiga menteri Luhut Binsar Panjaitan, Bahlil Air Langgahart yang kemudian mewacanakan penundaan pemilu apalagi Luhut Binsar Panjaitan terkait dengan big data 110 juta itu yang sampai hari ini belum bisa dibuktikan maka sudah sebaiknya, sudah patut Presiden Jokowi Dodo untuk kemudian mencopot tiga menteri ini. Karena sudah membuat kegaduhan di tengah publik terjadi eskalasi demonstrasi yang besar-besaran dan juga kegaduhan di media sosial Jadi Presiden jangan hanya melarang Menterinya untuk berbicara penundaan pemilu tapi sebaiknya Menteri yang menjadi biangkerok kegaduhan ini dicopot jabatannya sebagai Menteri. Menjadi tanda tanya besar jika kemudian Presiden Jokowi Dodo tidak memberikan sanksi atau mencopot tiga menteri ini atau apakah memang wacana yang dilontarkan Menteri ini memang disetting atau memang disuruh oleh pihak istana untuk berbicara ke publik Nah ini tentu menjadi pertanyaan besar yang silahkan publik ataupun rakyat di Indonesia menganalisa ataupun menilainya. Terima kasih telah menonton!